On this day, 4 September, diperingati warga Amerika sebagai Hari Nasional Satwa Liar atau Wildlife Day. Hari Satwa Liar pertama kali diperingati tepatnya pada September 2005. Dan setahun kemudian, pada tahun 2006, peringatan ini sekaligus mengenang pelestari lingkungan hidup Steve Irwin. Steve Irwin sendiri, selain seorang konservator, juga dikenal sebagai pembawa acara televisi program Satwa. Ia tewas terkena racun dari buntut ikan pari saat proses liputan acaranya. Steve Irwin menghabiskan karirnya di dunia konservasi hewan, terutama Satwa yang terancam punah. Steve juga berkali-kali selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa hewan-hewan liar ini merupakan makhluk hidup yang sangat berharga. Mulai dari keberadaan ini di alam liar, kebun binatang, hingga konservasi. Hari Satwa Liar dicanangkan untuk melanjutkan perjuangan Steve melestarkan Satwa-Satwa Liar. Setiap tahunnya, peringatan Wildlife Day di Amerika ditandai dengan kampanye pelestari lingkungan hidup dan Satwa Liar. Terutama lewat kampanye di tagar sosial media National Wildlife Day. Nah kalau misalnya melihat Steve Irwin ini, saya juga langsung mengingat kepada Syahna Suhartono nih ya. Belum menjaga dia, belum menjaga dia. Tapi memang benar-benar menjadi role model, salah satu role model dalam hidup saya sih orang ini. Apa yang spesial dari Steve Irwin yang membuat kamu tuh kayaknya sangat mengidolahkan dia gitu nih? Karena ini sih lebih keketulusan hati. Saya tuh percaya banget orang yang dekat dengan binatang tuh biasanya memiliki ketulusan hati gitu. Dan terlihat sekali ketika dia menangani beberapa binatang gitu. Bahkan ada beberapa episode yang salah satunya saya ingat banget tuh. Ada kebakaran hutan dan kemudian dia dengan luar biasanya masuk ke dalam kebakaran-kebakaran itu. Dan kemudian dia mengutin satu-satu ulernya dimasukin ke dalam bajunya. Jadi betapa... Dia gak mikirin keselamatan dia, tapi dia mikirin binatang-binatang ini. Segitu cintanya berarti dia sama binatang-binatang itu. Terima kasih telah menonton!